hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan kami tim organisasi training and development kali ini kami akan membahas materi basic slinging dan basic slinging dan kritik materi ini hanya khusus untuk refresh khusus untuk refresh pemulaan baru belum pernah ikut training jadi bagi anda yang pengen ikut training ini kelas untuk offline ini hanya untuk rekan-rekan yang sudah pernah ikut training kemudian pengen refresh setiap 2 tahun nanti timpernya jadi anda belum menyelesaikan soal tim kuisis team silahkan nonton di video ini selesai setelah itu anda bisa menyelesaikan minimal sebagai tuntunan tuntunan ketika anda lupa materi-materi yang dulu tonton dulu kurang-kurangnya sekitar satu setengah sampai belajar tonton kapanpun anda nonton silahkan kerjaannya adalah untuk memberikan pembelajaran kita ketika kita menyelesaikan soal-soal di krisis lebih kampang dan lebih cepat ya tidak perlu mengulang persidakannya itu jadi silahkan saksikan berikut kami mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat belajar basic slinging dan lifting hasil belajar setelah mengikuti training basic slinging dan lifting peserta diharapkan pertama mampu mengidentifikasi jenis-jenis tali kedua mampu mengenali jenis-jenis sling secara umum ketiga mampu menghitung SW sling keempat mampu menghitung berat beban kelima mampu mengenali bentuk pemasangan sling keenam mampu menghitung pengaruh SW sling pada pengangkatan tujuh mampu mengidentifikasi perlengkapan peralatan pengangkatan kedelapan mampu memahami mobile keren dan direct keren secara umum kesembilan mampu memahami prosedur keselamatan dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan kode tangan dari keseluruhan ini nanti kita akan bahas satu persatu satu persatu tujuannya apa ya tujuannya agar anda semua memenuhi hasil belajar yang kita inginkan kita lanjutkan jika akan melakukan pengangkatan yang punya risiko keselakaan yang tinggi buatlah plan sebelum bekerja sebelum anda melakukan pekerjaan yang bersebut tinggi buatlah plan sebelum bekerja kemudian apa saja yang kita lakukan pertama yaitu kalkulasi berat beban atau karakter beban yang akan diangkat kita harus mengkalkulasi berat beban memastikan berat beban tersebut berapa kemudian karakter beban yang akan diangkat karakternya seperti apa dia mudah bergerak dengan sendirinya atau tidak kemudian berikutnya adalah menentukan jenis sling yang akan kita gunakan apa sling yang harus kita gunakan untuk mengangkat beban tersebut apakah kita menggunakan ribbing sling atau apakah kita menggunakan chain sling atau kita menggunakan wire sling kemudian berikutnya kita harus menentukan bentuk pengangkatan bentuk pengangkatan seperti apa yang sesuai dengan benda yang akan kita angkat atau pengangkatan seperti apa yang kita inginkan kemudian berikutnya adalah memilih sling yang sesuai dengan beban dan bentuk pemasangan slingnya seperti apa jadi sling yang kita pilih harus sesuai dengan beban dan bentuk pemasangan Jangan sampai kita salah memilih sling Jadi, jika kita melakukan pekerjaan yang berisiko kecelakaan tinggi Kita harus membuat plan-plan tersebut Berikutnya, perbedaan antara lifting dan towing Apa sih perbedaan lifting dan towing? Lifting adalah pengangkatan, towing adalah narik Bedanya adalah, jika lifting Dari waktu ke waktu, sepanjang waktu pengangkatan Beban cenderung stabil Lifting itu beban cenderung stabil Tidak berubah Ini adalah beban, ini adalah waktu Ketika kita melakukan pengangkatan, beban cenderung stabil tidak berubah Beban yang ditopang oleh sling dan keren cenderung stabil Cenderung tetap, tidak berubah Itu adalah lifting Bagaimana dengan towing? Kalau towing, dari waktu ke waktu, selama kita melakukan towing Beban itu bisa berubah Bisa nol Bisa naik sampai tak terhindar Bahkan bisa turun hingga minus Itu adalah perbedaan antara lifting dan towing Berikutnya Permenaker trans Kalian ditapkan sebagai pekerjaan yang berbahaya khusus Sesuai dengan Permen nomor per titik 05 garis miring men Garis miring 1985 Tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut Dalam pasal 4 Permen nomor 5 tahun 85 pasal 4 Yang bunyinya Setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus Tentang pesawat angkat dan angkut Permen nomor 5 tahun 85 pasal 4 Setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus Tentang pesawat angkat dan angkut Kemudian jika kita menilai ke peraturan menteri lainnya Yaitu Permenaker Trans nomor per titik 09 garis miring men garis miring romawi 7 tahun 2010 Yang mana pada pasal 4 berbunyi ayat 1 Pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan angkut yang mempunyai lesensi K3 dan buku kerja sesuai dengan jenis dan kualifikasinya Kenapa Permen ini saya tampilkan saya jabarkan karena di area kita di KPC sudah mencakup itu Di area KPC itu dilarang siapapun mengoperasikan alat angkat dan angkut tanpa kimper Nah untuk mendapatkan kimper kita harus melalui pasal 4 ini Training dulu setelah training diuji tes tulis kemudian tes praktek baru mendapatkan kimper Jadi kimper itu adalah sarana untuk mengugurkan peraturan menteri nomor 5 tahun 85 dan nomor 9 tahun 2010 Jadi siapapun yang mengoperasikan alat di area KPC jika dia memiliki kimper maka sudah mencukupi peraturan menteri Sama ikuti aturan pemerintah Berikutnya tali serat alami dan sintetis Di area KPC tali serat alami sintetis batas diameter minimum yang diizinkan digunakan adalah 12 mm Diameter minimum yang diizinkan adalah 12 mm Kurang dari 12 mm tidak diizinkan digunakan di area KPC Sebagai alat bantu alat bantu angka Jika untuk tali temali yang lain masih diizinkan Kemudian berapa sih temperatur maksimum yang boleh didekatkan dengan tali serat alami dan sintetis Yaitu sekitar 65 derajat celcius Kurang dari itu boleh Lebih dari 65 derajat celcius akan merusak struktur bahan daripada tali serat alami dan tali serat sintetis Berikutnya kelebihan dan kekurangan daripada tali serat alami dan sintetis Kelebihan tali serat alami dapat menahan simpul dan ikatan dengan baik Dapat menahan sambungan dengan tepat dan tidak banyak terpengaruh oleh sinar matahari Kelebihan daripada tali serat alami Dapat menahan simpul Seperti apa sih dapat menahan simpul? Sebenarnya kedua tali ini sama Tali serat alami dan sintetis itu sama-sama dapat menahan simpul dan ikatan dengan baik Tetapi jika dibandingkan antara tali serat alami dan sintetis Tali serat alami lebih bagus Menahan simpul dibanding tali serat sintetis Kemudian dapat menahan sambungan dengan tepat Keduanya sama Tali serat alami dan sintetis itu dapat menahan sambungan dengan tepat Tetapi prosentasenya lebih baik Tali serat alami dibanding tali serat sintetis Kemudian berikutnya Tidak banyak terpengaruh oleh sinar matahari Kedua tali ini sama-sama terpengaruh oleh sinar matahari Sama-sama tidak tahan juga sama-sama tahan terhadap sinar matahari Nah ini dikatakan tidak banyak terpengaruh oleh sinar matahari Sebenarnya keduanya juga tidak terpengaruh oleh sinar matahari Tetapi secara detail tali serat alami itu lebih tahan Lebih tahan sedikit dibanding tali serat sintetis Itu adalah kelebihan daripada tali serat alami Berikutnya adalah kelebihan daripada tali serat sintetis Lebih elastis Ya kenapa? Karena bahan yang digunakan terbuat dari milon, polythelin Beda dengan tali serat alami yang terbuat dari kulit kayu Umum digunakan dari kulit kayu apaca Kenapa? Kalau kulit kayu itu dibuat dari serat yang bersambung-sambung menyambung Untuk mencapai panjang tali 500 meter gitu Dia membutuhkan banyak sambungan Beda dengan tali serat sintetis Tali serat sintetis tidak terdapat sambungan pada seutas tali Umpamanya panjang 500 meter Kemudian lebih tahan dengan gesekan dan jamur Sudah pasti Masa plastik berjamur Cenderung si tali serat alami Itu yang mudah berjamur karena dari kulit kayu Kemudian gesekan lebih tahan Ya tali serat sintetis itu lebih licin Jadi ketika kena gesekan lebih kuat Berikutnya lebih kuat dari serat alami dengan ukuran yang sama Karena yang saya sampaikan di depan tadi Tali serat sintetis itu terbuat dari untayan tali yang panjang Tidak ada sambung-sambungannya Beda dengan tali serat alami Maka tali serat sintetis itu lebih kuat Lebih kuat dibanding tali serat alami Nah jika membandingkan ya sama Diameternya sama, panjangnya sama Kekuatannya lebih kuat daripada tali serat sintetis Berikutnya adalah kekurangan daripada tali serat alami dan tali serat sintetis Kekurangan daripada tali serat alami tidak tahan cairan kimia dan basah Kedua tali ini serat alami dan sintetis Sebenarnya dua-duanya sama-sama tidak tahan terhadap cairan kimia dan basah Tetapi tali serat sintetis sedikit lebih tahan dibanding tali serat alami Kemudian mudah berjamur dan berlumut Ya di depan tadi sama saya sampaikan Tali serat alami itu mudah berjamur Tali serat sintetis kemungkinan kecil untuk berjamur Karena terbuat dari plastik, milon, segala macam Tidak tahan terhadap bentakan Kenapa? Karena di depan juga saya jelaskan Tali serat alami itu dibuat dari untayan-untayan yang disambung Beda dengan tali serat sintetis Kalau tali serat sintetis untayanya panjang-panjang Satu roll itu tidak ada sambungan-sambungannya Kita ambil contoh seperti keset di depan rumah kita yang terbuat dari sabut kelapa Sabut kelapa itu panjang seberapa sih? Paling sejengkal Tapi ketika dia dibuat menjadi sebuah tali untuk dijadikan keset Maka dia disambung-sambung Nah tali-tali seperti itu tidak tahan terhadap bentakan Kenapa? Karena banyak sambungan Berikutnya hasil digunakan bila basah Hasil digunakan bila basah Karena licin Dan menyerap air tali serat alami itu Kemudian berikutnya Kekurangan daripada tali serat sintetis Simpul dan ikatan mudah lepas karena licin Kering maupun basah Tali serat sintetis itu cenderung licin Jadi mudah lepas simpulnya Kemudian sambungan mudah merosot Bila tidak dipintal dengan baik Jika kita melakukan penyambungan Penyambungan tali serat sintetis Jika kita tidak tahu Kita tidak bisa memberikan ikatan pengunci agar tidak merosot Maka hati-hati Hati-hati karena tali serat sintetis itu mudah merosot Karena licin tadi Kemudian terpengaruh oleh sinar radiasi matahari Nah tali serat sintetis lebih rapuh Lebih lemah dibanding tali serat alami Jika dijemur di sinar matahari Tali jemuran di rumah itu Tali jemuran di rumah itu kan kalau Lama kelamaan lama-lama keropos Lama keropos kenapa ya Karena kena radiasi cenderung matahari Berikutnya SWL tali serat alami dan sintetis Bila ternyata para tali serat alami dan sintetis Tidak diketahui SWL nya Maka Anda dapat menggunakan rumus praktis Atau rule of thumb di bawah ini Seperti apa rumusnya SWL sama dengan D pangkat 2 SWL sama dengan D pangkat 2 Khusus untuk tali serat alami dan sintetis Satuannya diameter yaitu milimeter Satuannya SWL nanti kilo kilogram Ini yang harus diingat Rule of thumb untuk tali serat alami dan sintetis Kita ambil contoh Untuk tali serat alami dan sintetis Yang berdiameter 12 milimeter Ada sebuah tali serat alami dan sintetis Diameternya 12 milimeter Kira-kira berapa SWL tali tersebut Tinggal mengalihkan Jika diameternya 12 milimeter Tinggal 12 pangkat 2 Kira-kira berapa 2 pangkat 2 Sekitar 144 kilogram Jika ada sebuah tali serat alami dan sintetis Yang diameternya 12 milimeter Kira-kira SWL nya sekitar 144 kilo kilogram Oke berikutnya Yaitu webbing sling Ada bermacam-macam jenis webbing sling Yang beredar di pasaran Ataupun bahkan di area kerja kita Ini saya tampilkan beberapa saja Yang umum Yang umum yang banyak digunakan di area kita Yaitu ada Flat eye sling Kemudian plan di sling Kemudian reverse eye sling Kemudian endless sling Dan di sling with chocker Kemudian reduce eye sling Dan with load loop Dari kesekian webbing sling ini Ada fungsinya masing-masing Ada fungsinya masing-masing Banyak digunakan di area kita Itu kebanyakan adalah Flat eye sling dan Reverse eye sling Nah Keduanya ini memiliki fungsi yang Yang berbeda-beda Apa fungsinya flat eye sling Flat eye sling ini adalah Webbing sling yang Jika kita gunakan Jika kita melakukan pengangkatan Pengangkatan yang tidak Mementingkan pergerakan Kita mengangkat benda Mau dipindahkan Dari area yang satu Ke area yang lainnya Kita terlalu jauh Benda itu mau muter ke Medium Kita tidak persoalkan Anda dapat menggunakan Yang namanya flat eye sling Tapi jika Anda akan Melakukan pengangkatan Benda Contohnya transmisi Akan dipasang ke dalam engine Termisi dipasang ke engine Nah Ketika kita pasang transmisi Harapannya tidak ada Pergerakan transmisi Ketika kita angkat Sudah diam Tidak boleh gerak muter-muter Webbing sling yang Anda butuhkan Adalah Reverse eye sling Webbing sling ini Mengurangi Terjadinya Perputaran pada Pada benda yang akan kita angkat Kemudian Plain D sling Nah Plain D sling ini adalah Sebuah webbing sling Yang hanya boleh Digunakan untuk pengangkatan Dengan formasi Strike 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 Dan Dan basket Dan basket Plain D sling itu Hanya boleh digunakan Untuk pengangkatan Dengan formasi Strike Dan basket Tidak boleh digunakan Untuk pengangkatan Dengan formasi Coker Tidak boleh digunakan Untuk formasi Coker Nah Itu untuk Plain D sling Nah yang mana Pak Kira-kira yang boleh digunakan Untuk plan D sling Untuk digunakan Pengangkatan dengan formasi Coker Coker Ini D sling with coker Karena di bakalnya Di ujungnya ini Sudah disiapkan Tempat Yang dapat Kita gunakan Untuk formasi Coker D sling with coker ini Dapat digunakan Untuk pengangkatan Jenis strike Tegak lurus Langsung Kemudian basket Basket itu yang begini Ini Memang benda kerjanya Kemudian Coker Coker itu Jika benda kerjanya Seperti ini Yang dililitkan Itu Dibilitkan Coker D sling with coker Dapat digunakan Untuk pengangkatan Strike Basket Maupun coker Plain D sling Tidak diizinkan Digunakan Untuk pengangkatan Dengan formasi Coker Secara umum Keseluruhan Yang lainnya Saya rasa Dapat digunakan Untuk pengangkatan Yang lain ini Adalah yang Lebih Lebih spesifik Dari beberapa Webbing sling Tapi Berikutnya Webbing sling Ini ada Sebuah tabel Webbing sling Yang dapat kita gunakan Untuk Panduan Ketika kita melakukan Pengangkatan Ini saya akan Beri contoh Satu atau dua Saja Kolom yang Warna coklat Adalah kolom Warna Ke bawah ini Kemudian Ada Pengangkatan Vertikal Cok Basket Maupun 90 derajat Basket Ini adalah ton Untuk SBL Yang ketawa Kolom kesamping Kolom kesamping Adalah kolom Untuk warna-warna Webbing sling Kita ambil contoh Salah satu Webbing sling Berwarna merah Webbing sling Berwarna merah Jika kita akan Melakukan pengangkatan Dengan formasi Vertikal Vertikal Maka SBL Ini adalah 5 ton Vertikal Merah tersebut Merah tersebut Bagaimana Kalau kita gunakan Untuk pengangkatan Dengan formasi Coker 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 Warnanya merah Berarti berapa SBLnya 4 ton Jika kita akan Melakukan pengangkatan Dengan formasi Basket Kira-kira bagaimana Berarti 7 ton Warna merah Tadi Kalau kita melakukan Pengangkatan basket Dengan sudut 90 gerajat Bagaimana Kira-kira SBLnya Tinggal narik Kesebelah lagi Dengan sudut 90 gerajat basket Maka SBLnya Adalah 10 10 ton Kenapa Berbeda Ini adalah Apa namanya Nanti akan kita Bahas di belakang Kenapa Membuat perbedaan Pada saat melakukan Pengangkatan Nanti ada hidung-hidungannya Nah ini Mengajari kita Memberitahu kita Bahwa ketika kita Melakukan pengangkatan Menggunakan Webbing sling Kemudian Variasi pengikatannya Itu kita selalu Berubah Hati-hati 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 Jangan sampai Formasi yang kita Gunakan tadi Sudah benar Tapi kita Salah Memperhitungkan Tabel Daripada Webbing sling SBLnya Hati-hati Ketika tembakan Pengangkatan Ternyata Walaupun Warna merah ini Tertuliskan SBLnya 3 ton 3 ton Itu untuk apa Ternyata 3 ton itu Hanya untuk Pengangkatan Jenis Berarti Vertikal Jika kita Lakukan pengangkatan Untuk yang Formasi Coker Maka Dia akan Turun 2,4 ton Jadi Hati-hati Ketika tembakan Pengangkatan Selain Lihat Dutaben Dihitung dulu Pastikan Benar-benar SBLnya Yang tepat Berapa Dengan formasi Yang akan Anda lakukan Oke berikutnya Ini adalah beberapa Contoh Webbing sling Yang tidak Standar Untuk digunakan Yang pertama Yang pertama Adalah sebuah Webbing sling Yang terkena Ini Yang pernah Terkena Benda tajam Terpotong Atau Terkena Benda tajam Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah sebuah Webbing sling Yang pernah Terkena Benda panas Yang lebih Kemampuannya Dia Terbakar Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Yaitu Sebuah Webbing sling Yang pernah Terkenai Asam Keras Atau Air agi Jadi Dia Terusak Kemudian Yang keempat Yang keempat Adalah sebuah Webbing sling Yang terkena Temperatur tinggi Terbakar Benda panas Kemudian Yang kelima Yang kelima Ini hampir sama Dengan Yang nomor satu Dia terkenai Benda tajam Atau terpotong Kemudian Yang keenam Yang keenam Adalah Pernah Terkena Beban Melebih Kemampuannya Dia Beban Melebih Kemampuannya Kemampuannya Dia Sehingga Terjadi putus Tapi tidak keseluruhan Putus Nah Keenam Contoh ini Adalah Contoh-contoh Webbing sling Yang tidak layak Untuk digunakan Tidak boleh digunakan Jika Kondisinya Seperti ini Nah Ingat Jika Webbing sling Cacat Sedikitpun Tolong disampaikan Ke atasannya Masing-masing Untuk diperiksa Bila perlu Dinafkir Tidak digunakan Kembali Karena Kita melakukan Pemaksaan Menggunakan Webbing sling Akan Menyebabkan Bahaya Pada Pada Diri kita Berikutnya Yaitu Tali kawat Baja Temperatur Maksimum Yang boleh Didekatkan Dengan tali kawat Baja Adalah 95 derajat Celcius Lebih dari 95 derajat Celcius Akan Merusak Struktur Bahan Daripada Tali kawat Baja Diameter Minimum Yang boleh digunakan Di area KPC Untuk digunakan Sebagai alat Bantu angkat Adalah 5 mm Kurang Daripada 5 mm Tidak Dijinkan Digunakan Sebagai alat Bantu angkat Di area KPC Kejuang Anda Hanya Digunakan Untuk Miket Masih Dijinkan Yang penting Tidak digunakan Sebagai alat Bantu angkat Itu adalah Tali kawat Baja Berikutnya Jenis-jenis Tali kawat Baja Berdasarkan Strength Berdasarkan Strengthnya Tali kawat Baja Itu Dibedakan Menjadi Tiga Yaitu Cross Lay Atau Regular Lay Length Lay Atau Parallel Lay Dan Anti Modus Strength Cross Lay Atau Regular Lay Seperti Apa Cross Lay Atau Regular Lay Cross Lay Atau Regular Lay Jika Sebuah Slink Sebuah Slink Pilihan Antara Strength Dan Wire Dan Maaf Dan Rope Itu Berlawan Arah Rope Dipintal Ke Arah Bawah Tapi Strength Dipintal Ke Arah Atas Pemintalan Antara Rope Dengan Strength Itu Berlawan Arah Dikatakan Sebagai Cross Lay Atau Regular Bagaimana Dengan Length Lay Atau Parlel Lay Jika Pilihan Antara Rope Rope Dengan Strength Itu Searah Searah Sama-sama Ke bawah Sama-sama Ke atas Sama-sama Ke bawah Sama-sama Ke atas Itu Dikatakan Langly Atau Paralel Paralel Kemudian Berikutnya Non-Rotting Group Atau Multi-strand Dikatakan Multi-strand Jika Strandnya Terdiri Dari Beberapa Lapisan Tidak Hanya Satu Lapisan Ini Adalah Gulungan Lapisan 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 Strand Yang Luar Ini Dan Lapisan Strand Dikatakan Sebagai Multi-strand Atau Non-Rotating Group Kenapa Dikatakan Non-Rotating Rotating Group Harapannya Sling Ini Jika Digunakan Sebagai Alat Bantu Angkat Dia Tidak Menyebabkan Pergerakan Pada Benda Yang Diangkat Tidak Berputar Kenapa Karena Pemilingan Strand Bagian Luar Dengan Strand Bagian Dalam Berlawanan Arah Strand Bagian Luar Dipilih Ke Arah Bawah Strand Bagian Dalam Dipilih Ke Arah Atas Sehingga Meminimalisir Terjadinya Pergerakan Perputaran Benda Keja Ketua Kita Angkat Itu adalah Non-Rotating Group Atau Multi Multi-strand Non-Rotating Group Atau Multi- Multi-strand Nah Demikian Tadi Yang Berdasarkan Talikaut Baca Berdasarkan Strand Berikutnya Konstruksi Dari Talikaut Baca Talikaut Baca Itu Terdiri Dari Beberapa Bagian 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 Terkecil Dari Talikaut Baca Adalah Wire Atau Kawat Kemudian Strand Strand Adalah Lapisan Bagian Yang Pilihan Yang Paling Luar Ini Paling Luar Yang Dari Merah Itu Ini Strand Kemudian Core Core Adalah Bagian Tengah Dari Pada Talikaut Baca Atau Stray Wire Rope Tengah Tengah Ini Namanya Core Pada Prinsipnya Core Itu Dua Yaitu IWRC Dan FC Tapi Nanti Ada Tiga Jenis Apa Namanya Core Ada Independent Wire Core Ada Fiber Core Nanti Ada Lagi Yang Namanya Strand Core Stray Core Belakon Kita Bahas Secara Utuh Secara Keseluruhan Namanya Rope Rope Terdiri dari Beberapa Bagian Yaitu Core Strand Dan Wire Oke Berikutnya Ini adalah Talikaut Baca Jenis Talikaut Baca Berdasarkan Inti Berdasarkan Intinya Ada Yang Namanya Fiber Core Atau Sisa Core Kenapa Dikatakan Fiber Core Karena Intinya Core Terbuat Dari Fiber Terbuat Dari Fiber Kemudian Independent Wire Core Atau Umum Disebut IWRC IW IWRC Independent Wire Of Core Kenapa Dikatakan Independent Wire Of Core Karena Wire Yang Dibuat Untuk Core Ini Berbeda Dengan Wire Yang Digunakan Untuk Strand Jenisnya Berbeda Bahannya Berbeda Antara Core Dengan Strand Makanya Dikatakan Sebagai Independent Wire Of Core Kemudian Strand Core Kenapa Dikatakan Strand Core Karena Core Terbuat Dari Bahan Yang Sama Digunakan Untuk Strand Besarnya Kawat Yang Sama Jenis Bahannya Juga Sama Dikatakan Sepertai Strand Strand Core Inilah Tiga Jenis Tali Cloud Baca Berdasarkan Core Atau Intinya Yaitu Paper Core Independent Wire Core Dan Dikutnya Pemeliharaan Tali Kawat Baca Penggunaan Tali Kawat Baca Secara Benar Sudah Termasuk Dari Pemeliharaan Tali Kawat Baca Tidak Hanya Merawat Menyimpan Membersihkan Naruk Yang Benar Itu Sebagai Pemeliharaan Tetapi Ketika Kita Melakukan Penggunaan Talikat Baca Dengan Benar Sudah Termasuk Dari Pemeliharaan Atau Perawatan Ini Beberapa Contoh Penggunaan Talikat Baca Yang Benar Maupun Yang Salah Ini Yang Pertama Dulu Kita Lihat Seperti Apa Kenapa Dikatakan Tidak Salah Atau Tidak Boleh Kenapa Karena Di Dalam Cincin Atau Kolong Seling Tersebut Tidak Dilapisi Dengan Sadel Anti Gesek Seperti Yang Lapis Anti Gesek Terbuat Dari Timah Aluminium Tujuannya Apa Agar Tidak Mudah Aus Di Tempat Cincin Yang Sering Ketemu Dengan Seling Lain Ketika Dipasang Atau Dikaitkan Kahuk Sehingga Agak Tahan Karena Tidak Mudah Aus Ini Yang Benar Nomor Satu Salah Kemudian Berikutnya Nomor Tiga Nomor Tiga Juga Salah Juga Kenapa Salah Karena Pemasangan Pemasangan Sling Menggunakan Suckle Cara Masang Suckle Yang Salah Bukan Masang Sling Yang Salah Masang Suckle Masang Suckle Terbalik Harusnya Skrunya Atau Pin Itu Letaknya Ada Di Cincin Sling Seperti Ini Gambar Nomor Empat Ini Terbalik Skrunya Dipasang Pada Sling Naik Ke Hook Kenapa Enggak Boleh Dikawatirkan Ketika Terjadi Pergerakan Sling Hook Bergerak Kebawah Ini Akan Mengakibatkan Skruli Kendur 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 Lepas Itu Yang Berkaitan Berikutnya Melakukan Pemasangan Hook Sling Pada Hook Karena Ini Dengan Pemeriksaan Jadi Kami Akan Sampaikan Seperti Apa Pemasangan Sling Pada Hook Itu Yang Tepat Jangan Sekali Anda Masang Sling Pada Hook Itu Lebih Dari Satu Jika Anda Melakukan Pemasangan Sebuah Pada Sebuah Hook Jangan Semua Sling Dipasang Disini Anda Pengen Masang Empat Sling Semua Dikaitkan Di Hook Tidak Boleh Memasang Sling Lebih Dari Satu Pada Satu Hook Jika Ingin Menambah Atau Memasang Sling Lebih Dari Satu Maka Anda Dianjurkan Menggunakan Suckle 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 Apa Yang Diizinkan Digunakan Untuk Pemasangan Sling Lebih Dari Satu Gunakan Suckle Yang Berjenis Buh Usur Atau Bau Suckle Itu Adalah Anjurannya Ketika Masang Sling Tapi Ada Lebih Tidak Kalah Penting Lagi Ketika Anda Melakukan Pemasangan Suckle Tersebut Atau Benda Benda Lain Kepada Hook Masukkan Hati Hati Jaga Jari Tangan Anda Jangan Sampai Terjebet Jaga Jari Tangan Sampai Terjebet Gunakan Kedua Tangan Jangan Tangan Satu Jangan Merasa Kuat Gunakan Tangan 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 Untuk Memasang Suckle Sling Pada Hook Pastikan Anda Paham Latch Kunci Pada Hook Seperti Apa Sampai Ketika Anda Masukkan Ternyata Tangan Anda Terjebet Safety Latch Pada Hook Pastikan Sebelum Memasang Anda Pelajari Dulu Safety Seperti Apa Sampai Sampai Tangan Masang Tangan 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 Kemudian Ingat Kita Punya Lima Jari Lima Jari Dari Jempol Sampai Kelingking Ketika Anda Menggunakan Empat Jari Ini Gunakan Sama Sama Jempol Juga Digunakan Jangan Hanya Menggunakan Empat Jari Saja Jempol Dan Tiga Jari Tengah Kelingking Memisah Jauh Kalau Model Model Seperti Itu Cocok Jadi Di Salon Bukan Jadi Cocok Hati Hati Kalau Megang Yang Bagu Jangan Cuma Megang Kunci Pakai Telunjuk Sama Pakai Jari Tengah Megang Apapun Yang Kokoh Yang Kuat Berikutnya Berikutnya Adalah Anda Dilarang Memberikan Gaya Dorong Atau Pemukulan Terhadap Sling Ketika Anda Melakukan Pemikatan Coker Dilarang Memukul Memukul Sling Kenapa Karena Akan Memperkecil Sudut Benda Kerja Terhadap Sling Atau Sudut Include Sangat Berbahaya Sehingga Menambah Titik-titik Stres Titik-titik Tegukan Batas 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 Sudut Minimumnya Berapa 45 Derajat Kurang dari Itu Enggak Boleh Lebih Dari Itu Boleh Ke atas Kesana Lupa Dipukul Bagusnya Biar Tidak Merosot Kalau Pengen Tidak Merosot Jangan Dipukul Tapi Dililit Dililit Dua Kali Enggak Tidak Berpengaruh Dengan SWL Tidak Lebih Aman Dililit Saja Daripada Anda Mukul Sling Ini Ini Tertekuk Tertekuk Kita Lanjutkan Berikutnya Adalah Pemeriksaan Talikawat Baja Terentang Atau Meregang Jika Sebuah Talikawat Baja Mengalami Terentang Atau Meregang Talikawat Tersebut Tidak Dijinkan Untuk Digunakan Kemudian Tertekuk Tidak Dijinkan Anda Menggunakan Talikawat Baja Atau Sling Yang Kondisi Sudah Tertekuk Ini Agak Polemik Kalau Enggak Dipakai Enggak Ada Pak Lainya Jawabannya Harusnya Bukan Seperti Itu Hilangkan Dulu Penyebab Yang Namanya Tertekuk Tertekuk Karena Apa Karena Anda Sering Melakukan Pengangkatan Karena Selingnya Kepanjangan Dilipat Seling panjang Dilipat Yang Dua Dimasukkan ke hook Atau Kebenda kerja Yang Ini Masukkan ke hook Sehingga Seling Seling tersebut Terlibat Dan Ujung Ini Akan Bengkok Seperti Seperti Atau Bahkan Di Balik Cincin Yang Dipasang Di hook Yang Bawah Dipasang Di Eyeball Sangat Sangat Berbahaya Kalau Seperti Ini Nanti Ngomongnya Enggak Ada Yang Lain Pak Harus Dipakai Padahal Yang Salah Siapa Yang Yang Maka Pertama Anda Maka Sudah Salah Ketika Bengkok Alas Misalnya Nggak Ada Yang Lain Jadi Hilangkan Dulu Cara Lama Cara Yang Tidak Benar Ketika Anda Melakukan Pengangkatan Melipat Seling Hilangkan Dulu Setelah Anda Hilangkan Mengurangi Terjadinya Seling Terli Terlipat Terde Ingat Jika Ada Seling Yang Terde Seperti Ini Tidak Mau Kembali Melurus Lagi Jangan Digunakan Berarti Seling Tersebut Sudah Stress Seling Tersebut Sudah Stress Bayangkan Manusia Ketika Tadinya Mudah Berjalan Tegak Lurus Tiba Tiba Jari Begini Jalannya Kira Kira Kalau Mudah Ini Kuat Ngangkat Berapa Tarlah 50 Kilo Kalau Sudah Seperti Ini Kira Kira Kuat Tidak Ngangkat 50 Kilo Karena Sudah Stress Sudah Menurun Kemampuannya Jadi Dilarang Untuk Digunakan Seling Seperti Kemudian Diameter Mengecil Jika Seling Kawat Baca Tali Kawat Baca Mengalami Pengecilan Diameter Maka Tali Kawat Baca Tidak Boleh Digunakan Karena Apa Semua Jika Ada Apapun Penyebabnya Jika Tali Kawat Baca Diameter Mengecil Maka Tali Kawat Baca Tidak Boleh Digunakan Bentuk Bila Berubah Kenapa Berubah Mungkin Karena Ada Kesalah Pengangkatan Pernah Kena Kejutan Ketika Mencuat Seperti Ini Berubah Baca Maka Tidak Dijinkan Kawat Baca Tersebut Digunakan Sebagai Alat Bantu Angkat Berikutnya Sangkar Burung Sangkar Burung Bukan Sarang Burung Jika Ada Kawat Mencuat Mencuat Seperti Ini Maka Tali Baca Tidak Dibunakan Kertak Terjadi Kertakan Pada Klem Tidak Dibunakan Kemudian Kawat Potus Lebih Dari Tidak Boleh Lebih Dari 10% Dalam 8 Kali Diameter Jangan Sampai Terjadi Kawat Potus Lebih Dari 10% Dalam 8 Kali Diameter Apa Maksudnya Tidak Lebih Dari 10% Dalam 8 Kali Diameter Umpamanya Diameternya Ini 10 Millimeter Kira Kira 10% Berapa Yaitu 1 Millimeter Ingat Dulu Ini 10% Adalah 1 Millimeter Kalau 8 kali Diameter Berarti Berapa Berarti 10 Millimeter Ini Dikalikan Delah 8 Berapa Berarti 80 Millimeter Jadi Anda Harus Mengukur Seling Tersebut Sepanjang 80 Millimeter 80 Millimeter Ini Panjangnya 80 Millimeter Setiap Panjang 80 Millimeter Dilihat Ada Nggak Kawat Putus Lebih Dari 1 Millimeter Setiap 80 Millimeter Anda Lihat Ada Nggak Kawat Putus Lebih Dari 1 Millimeter Jika Jika Tidak Ada Maka Masih Dapat Digunakan Jadi Setiap 80 Millimeter 80 Millimeter 80 Millimeter Semua Diukur Jara 80 80 80 80 Sepanjangan Seling Itu Jika Ada Sebagian Seling Tersebut Putus Lebih Dari 1 Millimeter Maka Seling Tersebut Tidak Dijinkan Untuk Digunakan Kembali Seperti At Bantu Langkah Jelaskan Kemudian Berkarat Jika Sebuah Talikat Baca Tersebut Berkarat Maka Tidak Dijinkan Digunakan Kenapa Karena Ketika Kot Tersebut Berkarat Maka Diameternya Ini Akan Berkurang Diameternya Ini Akan Berkurang Kemudian Keausan Tidak Lebih Dari 33 Persen Pada Tiap Pilihan Jika Terjadi Keausan Pada String Ini Kurang Dari 33 Persen Itu Masih Boleh Digunakan Tapi Kalau Sampai Lebih Dari 33 Persen Maka Seling Tersebut Tidak Boleh Digunakan Pada String Keausan Lebih Dari 33 Persen Kalau Kurang Dari 33 Persen Masih Boleh Digunakan Lebih Dari 33 Persen Maka Seling Tersebut Selah Seluruhan Tidak Boleh Digunakan Berikutnya SWL Dari Para Talikat Baca Bila Ternyata Para Talikat Baca Tidak Diketahui SWL Maka Anda Dapat Menggunakan Rumus Praktis Di bawah Ini Seperti apa SWL Sama D Pangkat 2 D Diameter 8 Diameter 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 Ini adalah Rumus Pendekatan Jika Tidak Ada SWL Pada Tali Kata Baca Memiliki Diameter Diameter 20 Millimeter Kira Kira S Berapa 20 Kalikan 20 Kalikan 8 Sekitar 3200 Kilogram Atau 3,22 Ton Oke Kita lanjutkan Berikutnya adalah Cara praktis Perumuskan SWL Nah Ini bukan Cara praktis Tetapi Pabrik Membuat Seling Itu Ketika Akan Menentukan Sebuah SWL Pada Seling Itu Menggunakan Rumus Ini Seperti Apa Yaitu Batas Tegangan Pukus Tali Dibati Dengan Faktor Keselamatan Contoh Saat Diuji Suatu Tali Putus Pertegangan 20 Ton Jadi Sebuah Tali Tali Kod Baca Itu Memerlukan Pengujian Bagaimana Mengujinya Yaitu Tali Tersebut Ditarik Ditarik Sampai Putus Kira Berapa Gaya Berapa Ternaga Yang Digunakan Untuk Memutuskan Tali Tersebut Jika Tali Tersebut Ditarik Sampai Putus Memerlukan Gaya 20 Ton Maka Ini Dikatakan Sebagai Batas Tegangan Putus Tali Titik Akhir Kemampuan Tali Tersebut Kemudian Dibagi Dengan Faktor Keselamatan Faktor Keselamatan Yang Dianjurkan Di area KPC Adalah 5 Boleh 5 Boleh 6 Di area KPC Faktor Keselamatannya Boleh 5 Boleh 6 Ada Yang Menggunakan Faktor Keselamatan 5 Dan Ada Yang Menggunakan Faktor Keselamatan 6 Kenapa Berbeda Pak Tidak Apa Tidak Masalah Karena Pemerintah Menganjurkan Faktor Keselamatan Itu Hanya 4 Mimpinya Adalah Tidak Kurang Dari Faktor Keselamatan Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Jadi Kita Menggunakan Faktor Keselamatan 5 Masih Sangat Bagus Sangat Bagus Bagus Sekali Lebih Dari Aman Oke Kembali Lagi 20 Ton Dibagi Dengan 5 Yaitu Faktor Keselamatan Yang Digunakan Oleh KPC Berapa SWL Yaitu Sekitar 4 Ton Maka SWL Yang Ditetapkan Pada Talikot Bagi Tersebut Adalah 4 Ton 4 Ton Padahal Talikot Bagi Tersebut Jika Ditarik Putus Dengan Gaya 20 Ton Artinya Apa Artinya Masih Jauh Dari Aman Jauh Dari Aman Tali Tersebut Putus Jadi Anda Melakukan Pengangkatan Dengan Beban 5 Ton 4 Ton Ini Kemungkinan Kecil Tali Tersebut Putus Jadi Kalau Ada Kalimant Lupa Ada Exiden Selingnya Putus Selingnya Putus Kenapa Sampai Putus Pak Saya Makanya Bener Pak Swell Bener Pak Semua Dicek Kemungkinannya Itu Salah Apapun Alasannya Jika Anda Menggunakan Seling Tersebut Dengan Swell Yang Tepat Maka Kemungkinan Putus Itu Kecil Kalau Sampai Terjadi Putus Sebuah Tali Untuk Angkat Pasti Ada Kesalahan Pasti Ada Kesalahan Kesalahannya Apa Kesalahan Pertama Yaitu Mungkin SWL Ini Tidak Sesuai Apakah Dia Menurun Karena Tidak Pernah Dicek Mungkin Swell Seling Tersebut Pernah Digunakan Tetapi Melebihi Kemampuannya Dia Atau Di Atas Daripada SWL Sehingga Rusak Pada Saat Anda Gunakan Anda Tidak Ngecek Sudah Dicek Apakah Di Dalam Kelihatan Di Dalam Yang Seling Terjadi Retakan Atau Putus Jadi Hati Hati Ketika Ada Exiden Itu Apapun Yang Anda Gunakan Sebagai Alasan Pak Sudah Bener Ini Pak SWL Sudah Saya Hitung Rumus Gunakan Sudah Bener Mengangkat Sudah Bener Sudah Kita Cek Tapi Masih Putus Kemungkinannya Itu Sudah Pasti Anda Yang Salah Salah Melakukan Pengecekan Seling Salah Melakukan Pengecekan Penghitungan SWL Salah Melakukan Penghitungan Berat Beban Saat Itu Kondisinya Mungkin Seling Sudah Rusak Atau Hati Hati Ketika Anda Melakukan Pengangkatan Menentukan Memilih SWL Sebuah Sling Oke Kita lanjutkan Berikutnya Di depan Tadi kan ada Batas Tekanan Putus Tali Atau Bahasa Yang Bagunya Adalah Breaking Strength Apa Itu Breaking Strength Beban Atau Gaya Yang Menyebabkan Kegagalan Tali Pada Waktu Mendapatkan Tekanan Langsung Batas Tekanan Putus Tali Sebuah Tali Diberikan Beban Sampai Putus Nah Untuk Mengetahui Nilai Batas Tekanan Putus Tali Itu Bisa Menggunakan Dua Cara Yang Pertama Menggunakan Alat Ditarik Sampai Putus Alat Tersebut Akan Memperlihatkan Berapa Gaya Yang Digunakan Yang Kedua Menggunakan Rumus Nah Ini Rumus Seperti Apa Yaitu D Pangkat D D Dibagi 20 Dikalikan 9 8 D Ini Adalah Diameter Seling 20 Ini Adalah Konstanta 9 8 Adalah Grafik Gravitasi Anda Akan Melakukan Menghitung SWL Tidak Punya Alat Buat Nerempak Putus Maka Cukup Menggunakan Ini Rumus Batas Tekanan Putus Tali D Pangkat 2 Bagi 20 Kali 9 8 Oke Berikutnya Sling Rantai Atau Cain Sling Ada Bermacam Cain Sling Atau Sling Rantai Yang Digunakan Di Areal KPC Ini Ada Beberapa Yang Umum Yang Paling Digunakan Di Areal KPC Yaitu Yang Pabrikan Herkaloid Sebelum Kita Lanjut Kesana Di Areal KPC Penggunaan Sling Rantai Ada Batasannya Ada Ketentuannya Sling Rantai Yang Boleh Digunakan Di Areal KPC Yang Digunakan Sebagai Alat Bantu Angkat Adalah Minimal Grid 80 Minimal Grid 80 Jika Kurang Dari Grid 80 Tidak Digunakan Tidak Boleh Digunakan Di Areal KPC Grid Untuk Alat Bantu Alat Bantu Angkat Jadi Harus Grid 8 80 Atau Lebih Nah Untuk Mengetahui Apakah Dia Grid 80 Atau Tidak Ini Ada Beberapa Pabrikan Yang Memberikan Tanda Bahwa Dia Adalah Grid 80 Contohnya Herkaloid Pabrikan Herkaloid Grid 80 Ditandai Dengan CN Atau Columbus Mek Mek Nen Herkaloid Yang berikutnya Adalah Diberi tanda PM PM Bit Weather Bannet Kalau produknya Kuplek Diberi tanda T Produknya Kito Dikasih tanda Nomor Nah Penanda Penanda Ini Tadi Itu Menandakan Bahwa Seling Rantai Tersebut Grid 80 Pak Tapi Di tempat Kami Itu Ada Rantai Tapi Bukan Dari Produkan Ini Pak Kira Kira Dimana Lihat Sertifikatnya Pak Lihat Sertifikatnya Sertifikat Daripada Rantai Tersebut Menandakan Dia Grid 80 Jika Tidak Memberikan Informasi Bahwa Dia Grid 80 Tolong Jangan Digunakan Tolong Jangan Digunakan Karena Kami Safety Menghancurkan Boleh Menggunakan Rantai Hanya Minima Grid 80 Kurang Darah Itu Tidak Boleh Apalagi Tidak Ada Tandanya Sama Sekali Menyatakan Bahwa Dia Grid 80 Tidak Ada Tandanya Tidak Apa Apa Yang Penting Ada Sertifikasi Menyatakan Dia Adalah Grid 80 Ata Lebih Ya Oke Berikutnya Suhu Maksimum Yang Boleh Dekatkan Dengan Seling Rantai Berapa Sih Yaitu Sekitar 260 Derajat Celcius Kurang Dari 260 Derajat Masih Aman Jika Lebih Dari 260 Derajat Celcius Maka Akan Merusak Struktur Bahan Dari Seling Rantai Kemudian Diameter Minimum Yang Digunakan Di Area KPC Yaitu 8 Millimeter Kurang Dari 8 Millimeter Tidak Dizinkan Digunakan Sebagai Lagi Bantu Angkat Tapi Untuk Ngikat Penandaan Menggunakan Rantai Yang Dianat Kurang Dari 8 Millimeter Ini Hanya Untuk Alat Bantu Angkat Berikutnya Pemeriksaan Seling Rantai Jika Terjadi Bengkok Pada Rantai Seperti Ini Maka Rantai Tersebut Tidak Boleh Digunakan Kembali Kemungkinannya Mungkin Dia Waktu Ngangkat Terjadi Lilitan Lilit Seperti Ini Atau Disimpul Pada Saat Ngangkat Mengakibatkan Bengkok Atau Mungkin Terlindas Terlindas Trak Korklip Atau Yang Lainnya Atau Dijatuhkan Dari Ketinggian Jatuh Dari Ketinggian Bisa Bengkok Bisa Retak Retak Seperti Ini Juga Tidak Digunakan Tidak Lebih Dari 10 Persen Jika Lebih Dari 10 Persen Maka Slank Tersebut Tidak Dikunakan Bagaimana Ngukurnya Ukur Diameter Samping Dan Ukur Diameter Samping Sini Dibandingkan Antara X Dengan Y X Dikurang Y Kira Kira Berapa Jika Lebih Dari 10 Persen Maka Rantai Tersebut Harus Dikurang Tidak Dikunakan Samping Balak Bantu Oke Lanjut Rumus Praktis Untuk Mencari Swell Rantai 0,3 Kali Diameter Kali Diameter Kali Grid Sama Dengan Swell Slank Rantai Contoh Diameter 10 Millimeter Nomornya Swell Nya 0,3 Kali 10 Kali 10 Kali 80 Sekitar 2400 Kilo Kilo Jika Ada Sebuah Seling Rantai Diameter 10 Millimeter Maka Kira-kira Swell Nya Adalah 2400 Kilo Perhatian Khusus Seling Rantai Jangan Dijatuhkan Dari Tempat Ketinggian Jangan Sekali-sekali Menjatuhkan Seling Rantai Pak Saya Nggak Jatuhkan Rantai Pak Saya Jatuhkan Chain Block Saya Jatuhkan Lever Block Sama Saja Lebih Parah Rantai Nggak Rusak Tapi Chain Block Yang Rusak Kemudian Yang Kedua Seling Rantai Jangan Sampai Disimpul Seperti Tali Bila Tidak Memperpendek Jangkauan Jangan Sekali-sekali Menyimpul Karena Seling Rantai Kalau Pengen Memendekkan Sudah Ada Tool Sendiri Ada Pengaitnya Memperpendek Jangkauan Jadi Jangan Disimpul Kemudian Jangan Memperpendek Rantai Dengan Menggunakan Baut Di Selah-selah Mata Rantai Nggak Boleh Pak Saya Pakai Baut Caterpillar Pak Mau Caterpillar Mau Komacum Mau Hepsindum Apapun Nggak Boleh Mau Hitachi Nggak Boleh Karena Fungsi Rantai Dengan Fungsi Baut Itu Beda Baut Sebagai Fastener Rantai Sebagai Alat Lift Bukan Pada Tempatnya Anda Meletakkan Sebuah Baut Pada Mataran Mata Rantai Jadi Beda Fungsi Tolong Diperhatikan Berikutnya adalah Variasi Variasi Pengikatan Sling Ada Bermacam Variasi Pengikatan Sling Yang Pertama Adalah Strike Load Yang Pertama Adalah Strike Strike Load Strike Load Seperti Apa Seperti Gambar Diamping Ini Jadi Dikat Langsung Ke Benda Kerjanya Dikaitkan Benda Kerjanya Dikaitkan Ke Hope Dikaitkan Sebagai Strike Strike Load Kemudian Choker Heats Choker Heats Choker Heats Seperti Apa Ini Gambarnya Kalau Dilihat Dari Samping Ini Benda Kerjanya Persegi Choke Itu Seperti Ini Ini Ke Book Heats 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 Choker 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 Kemudian Basket Ketiga Basket Basket Heats Kelihatan Besar Heats Seperti Ini Jadi Ditaruh Di Samping Begini Tolongkan Bikin Saja Tidak Dijerat Tolongkan Basket Basket Heats Berikutnya Adalah Breedle Heats Strike Tapi Jumlah Slings Lebih Dari Satu Ada Empat Slings Sebelum Anda Menginjak Penghitungan Penghitungan SBL Terhadap Pengkatan Seperti Apa Anda Harus Benar Benar Paham Metode Formasi Formasi Seperti Ini Strike Seperti Apa Coker Seperti Apa Basket Seperti Apa Karena Dari Keempat Formasi Ini Ketika Kita Hitung Dengan Kita Hitung SBL Maka Walaupun Bebannya Sama Tali Yang Dibuat Sama SBL Bisa Berbeda Bentuk Bendanya Juga Bisa Membedakan Atau Merubah SBL Jadi Pertama-tama Anda harus Paham Benar Strike Load Seperti Apa Choker Hits Seperti Apa Basket Hits Seperti Apa Dan Beda Seperti Apa Ini Harus Benar Benar Tahu Sebelum Melangkah Lebih Jauh Penghitungan SBL Variasi Variasi Pengkatan Oke Berikutnya Pengaruh SBL Sling Pada Bentuk Angkatan Pengaruh SBL Sling Pada Bentuk Angkatan Di depan Saya jelaskan Dulu Strike Seperti Apa Choker Seperti Apa Basket Seperti Apa Harap Ketika Kita Masuk Ke Pengaruh SBL Sling Dengan Bentuk Angkatan Anda Tidak Kaget Oh Ini Strike Oh Ini Choker Oh Ini Basket Pertama Yaitu Vertikal Sling Tunggal Strike Load Tetapi Menggunakan Satu Sling Kira-kira Sebenarnya Berapa Perlu Dengat Dulu Faktor Beban Faktor Beban Untuk Pengikatan Langsung Atau Strike Load Itu Adalah Satu Faktor Beban Untuk Strike Load Adalah Satu Rumus Rumus Seperti Apa Rumus SBL Berat Beban Dikalikan Faktor Beban Dibagi Dengan Jumlah Sling Menyangga Beban Kita Ambil Contoh Beban 2 ton Dikalikan Faktor Beban Berapa Faktor Beban Strike Satu Dibagi Jumlah Sling Berapa Satu SBL Berapa Duh Dua Ton Nampang Kan Anda Anda Memerlukan Satu Lembar Sling Yang SBL 2 ton Untuk Mengangkat Beban Sebesar 2 ton Ini Tapi Lanjut Pengaruh SBL Sling Pada Bentuk Angkatan Yang Kedua Yaitu Strike Load Tapi Menggunakan Sling Lebih Dari Satu Menggunakan Sling Ganda Atau Dua Lembar Sling Faktor Beban Masih Ingat Faktor Bebannya Strike Yaitu Satu Harus Dinyat Juga Rumusnya Seperti Apa Sama Dengan Yang Tapi Berat Beban Dikalikan Faktor Beban Dibagi Dengan Jumlah Sling Menyangkat Beban Dikatakan Bebannya Adalah 6 ton 6 ton Berapa 6 ton Dikalikan Faktor Beban Berapa Satu Jumlah Dibagi Dengan Jumlah Sling Menyangkat Beban Berapa Jumlah Sling Satu Dua 6 x 1 6 Dibagi Dua Jadi Anda Membutuhkan Dua Lembar Sling Yang Masing S WL Nya Adalah 3 ton Gampang Gampang Baik Berikutnya Berikutnya Adalah Pengangkatan Bentuk Jerat Jerat Benda Bundar Coker Bundar Coker Untuk Benda Bundar Berapa Faktor Bebannya Faktor Beban Coker Benda Bulat Adalah 1,5 Coker Benda Bulat Faktor Bebannya Adalah 1,5 Rumusnya Tetap Sama Berat Beban Dikalikan Faktor Beban Dibagi Dengan Jumlah Sling Yang Menyangkat Beban Dikatakan Bebannya Adalah 3 ton Jadi 3 ton Dikalikan Faktor Bebannya Berapa 1,5 Dibagi Jumlah Sling Jumlah Sling Berapa 1 Berapa Hasilnya 4,5 Jadi Anda Membutuhkan 1 Lembar Sling Untuk Mengangkat Beban 3 ton Dengan Formasi Jerat Benda Bulat Sebesar 4,5 Ton 1,5 1,5 1,5 Rumus Berapa Beban Dikalikan Faktor Beban Dibagi Jumlah Sling Yang Menyangkat Beban Berikutnya Adalah Jerat Benda Persegi Jerat Benda Persegi Atau Coker Coker Benda Persegi Rumus Masih Tersama Berat Beban Dikalikan Koker Beban Dibagi Dengan Jumlah Seling Yang Menyangkat Beban Faktor Bebannya Untuk Pengikatan Coker Benda Persegi Berapa 2 Faktor Beban Coker Benda Persegi Adalah 2 Nah Kita Ambil Contoh Bebannya 3 3 3 Dikalikan Berapa Dikalikan Faktor Beban Koker 2 Berarti 3 Dikalikan 2 Dibagi Dengan Jumlah Seling Menyangka Beban Berapa 1 Berapa Hasilnya 6 Ton Jadi Anda Membutuhkan Satu Lembar Seling Yang SBL 6 Ton Untuk Mengangkat Beban 3 Ton Dengan Formasi Coker Bendanya Persegi Kira Kira Beda Sama Sama Beban 3 Ton Dengan Coker Benda Bulat Beda Benda Bulat Anda Hanya Membutuhkan SBL 4 5 Ton Pada Berbeda Bentuk Bendanya Saja Satunya Bulat Satunya Persegi Ternyata Selisih Untuk Persegi Anda Harus Menyiapkan SBL Seling 6 Ton Untuk Benda Bulat Hanya Cukup Memilih SBL 4 Setengah 4 Setengah Tahun Ini Salah Satu Contoh Pengaruh SBL Terhadap Formasi Pengangkatan Selanjutnya Bagaimana Dengan Pengangkatan Basket Basket Bendanya Bulat Basket Bendanya Bulat Rumusnya Masih Tersama Berbeban Dikalikan Faktor 4 Dibatkan Dengan Jumlah Sering Menyangka Beban Faktor Beban Untuk Basket Benda Bulat Berapa 1 1 Kita Ambil Contoh Bebannya Adalah 6 Ton 6 Ton Dikalikan Faktor Beban 1 Dibaget Dengan Jumlah Sling Khusus Untuk Basket Khusus Untuk Basket Khusus Untuk Basket Semua Sling Yang Naik Ke Hook Harus Dihitung Dimasuk Kedalam Rumus Hanya Untuk Penghitungan Rumus Saja Untuk Penghitungan Di Rumus Saja Jadi Kalau Menggunakan Rubin Sling Lebih dari Satu Maka Juga Harus Dihitung 4 4 1 2 3 4 Dimasuk Disini Nah Rumus Ini Hanya Berlaku Untuk Basket Saja Tidak Berlaku Untuk Formasi Yang Lain Ingat Berlaku Untuk Basket Basket Saja Nah Kira-kira Sekarang SWL-nya Berapa SWL-nya Adalah 3 ton Maka Anda Memerlukan Satu Lembar Seling Yang SWL-nya 3 ton Untuk Mengangkat Beban Sebesar 6 ton Benda Benda Tersebut Benda Berbeda Lagi kan Kalau tadi Berapa Ternyata Berbeda Lagi Ini Hanya Beban 3 ton Coker Benda Persegi Tapi Anda Menyiapkan SWL-nya Harus 6 ton Basket Bebannya 6 ton Anda Cukup Menyiapkan Seling SWL-nya 3 ton Beda Pengingkatan Akan Mempengaruhi SWL Seling Nah Lanjutnya Basket Benda Persegi Berapa Faktor Bebannya 2 Promosinya Sama Berbeban Dikalikan Faktor Beban Dibagi Dengan Jumlah Seling Yang Menyangka Beban Faktor Beban Untuk Angkatan Keranjang Atau Basket Benda Persegi 2 Kita Perubahan 2 6 Dikalikan 2 Dibagi Dengan Jumlah Seling Menyangka Reban Di depan Saya Sampaikan Khusus Basket Semua Seling Yang Naik Kehok Harus Dihitung Dimasukkan Kedalam Rumus Kalau Dia 2 Dimasukkan 2 Kalau Dia 4 Masukkan 4 6 Masukkan 6 Jadi 6 ton Dikalikan 2 Dibagi 2 Yaitu 6 6 ton Berbeda Lagi Dengan Yang Ternyata Pengaruh Pengikatan Bentuk Bendanya Berbeda Maka SWL Juga Berbeda Oke Berikutnya Bagaimana Jika kita Melakukan Pengangkatan Tapi Bentuk Sudut Seling Bentuk Sudut Kampang Ada Rumusnya Sendiri SWL Untuk Pengangkatan Yang Membentuk Sudut Seperti Apa Ini SWL Berat Dikalikan Faktor Dikalikan Faktor Sudut Dibagi Dengan Jumlah Seling Menyangka Berat Sekarang Kita Cari Dulu Faktor Sudut Kita Hitung Dulu Kita Cari Dulu Kita Fahami Sudut Ini Bukan 60 Saja Tetapi Dimulai Dari 30 Derajat Ini Dimulai Dari 61 Derajat Ini Dimulai Dari 91 Derajat Untuk Permudah Kita Karena Setiap Kita Melakukan Pengangkatan Tidak Mungkin Sudut Sudut Tepat Di 90 Tepat Di 60 Tidak Tidak Mungkin Seperti Jadi Jika Anda Lihat Kira Kira Sekitar 50 Kalau Sudutnya 50 Masukkan Saja Ke 60 Sudutnya 45 Masukkan Saja Sudut 60 Masukkan Di Atas 90 Lebih Aman Kita Lanjutkan Jika Sudut 60 Yaitu Faktor Penghitungannya Kedalam Rumus Adalah 1,5 15 Kenapa Kok Ditambahkan Faktor Penghitungan 1,15 Karena Ada Penambahan Tegangan Pada Formasi Tersebut Sebanyak 15 Per 15 Persen 15 Persen Dari Beban Terdapat Penambahan Tegangan Penambahan Tegangan Pada Formasi Tersebut Sebesar 15 Persen Dari Beban Jadi Faktor Sudutnya Jika Sudut 30 Sampai 60 Adalah 1,5 Beb 52 Kira-kira Kalau 61 Sampai 90 Kira-kira Berapa Faktor Penghitungannya 1,4 40 Faktor Sudutnya Adalah 1,4 40 Kalau 120 Derajat 91 Sampai 120 Derajat Faktor Sudutnya Faktor Penghitungannya Adalah 2 Kenapa 2 Karena Ada Penambahan Tegangan Sebesar 100% 100% Pada Formasi Tersebut 100% Dari Beban Maka Ditambahkan Faktor Penghitungan Yaitu 2 Ini adalah Faktor Penghitungan Atau Faktor Sudut Faktor Sudut Jadi Anda Ketika Nanti Ngetong SWL Kemudian Selingnya Membentuk Sudut Maka Cari Sudut Sudut Yang tepat Yang pas Yang mana 60 90 20 90 20 20 Baru Dimasukkan Faktor Penghitungan Kita Coba Kita Coba Yang pertama Adalah Strike Strike Dengan Seling Lebih Dari 1 3 Selingnya Rumusnya Seperti Depan Tadi Barusan Kita Singgung Berbeban Dikalikan Faktor Beban Dikalikan Faktor Sudut Dibalik Dengan Jumlah Seling Menanggah Beban Jika Sudutnya 60 Derajat Berbebannya Adalah 1 Ton Bebannya Adalah 1 Ton Kira Berapa SWL Tidak Tidak Dikalikan 1 Ton Beban 1 Ton SWL Dengan Beban 1 Ton Dikalikan Faktor Beban Faktor Strike 1 Kemudian Faktor Sudut 60 Derajat Berapa 1,5 Be 15 Dibagi Dengan Jumlah Seling Menyang Beban Jumlah Seling Berapa Itu 1 2 3 Bukan Dihitung 2 Saja Kalau Dihitung Semua Itu Hanya Untuk Basket Tapi Untuk Strike Hanya Dihitung 2 Saja Kenapa Kedua Saja Karena Satu Yang Lain Itu Adalah Penyeimbang Saja Dianggap Sebagai Penyeimbang Tidak Semua Menahan Beban Khusus Untuk Strike Jadi Pahami Maka Hasilnya 0,57 Ton Jadi Anda Membutuhkan Tiga Lembar Seling Untuk Mengangkat Beban Sebesar Satu Ton Satu Ton Yang Besar SBL Adalah 0,57 Ton 0,57 Ton Berikutnya Berikutnya Adalah Choker Berikutnya Adalah Choker Rumusnya Sama Berat Beban Dikalikan Faktor Beban Dikalikan Faktor Sedut Dibagi Dengan Jumlah Seling Yang Menyangka Beban Sudut Sudut Dikutnya Adalah 90 Derajat Celsius Eh, maaf 90 Derajat Sudutnya Adalah 90 Derajat Berbebannya Berapa Berbannya Adalah 2 Ton Kalau kita Hitung Itu 2 Ton Dikalikan Faktor Beban Faktor Beban Faktor Bannya Untuk Coker Benda Bulut Berapa 1,5 Kemudian Faktor Sudut Sudut 90 Berapa 1,40 Dibagi jumlah slingnya itu Berapa hasilnya? 2,11 ton Jadi Anda membutuhkan Dua lembar sling yang masing-masing Hasilnya 2,1 ton Untuk mengangkat depan sebesar 2 ton Dengan formasi jerat Bendanya bu Berbeda kan? Berbeda lagi Oke kita lanjutkan Berikutnya adalah coker benda persegi Coker benda persegi Rumusnya sama dengan yang tadi Sudutnya juga sama 90 derajat Bebannya juga sama yaitu 2 ton 2 ton hanya Yang berbeda adalah bentuk bendanya saja Yaitu persegi Persegi berarti faktor benda berapa? 2 Coker persegi faktor benda adalah 2 Ini dimasukkan dalam rumus Beban 2 ton dikalikan faktor beban Yaitu 2 Dimasukkan lagi faktor sudut 90 derajat Yaitu 1,4 Dibagi jumlah slingnya 2 Berapa hasilnya? 2,8 8 ton Jadi Anda butuhkan 2 lembar sling Masing-masing Yang memiliki SWL 2,8 ton Untuk mengangkat beban sebesar 2 ton dengan formasi jerat Benda persegi Oke Kita lanjutkan Berikutnya adalah Basket Peringkatan basket Basket memulti Membentuk sudut Lebih dari 1 slingnya Membentuk sudut Rumusnya tetap sama Sudutnya yaitu 90 Bebannya tetap sama Yaitu 2 ton Yang membedakan adalah Formasinya Formasinya basket Bendahnya bulat Masukkan dalam rumus Bebannya 2 ton Faktor beban Basket benda bulat berapa? 1 Faktor sudut 90 derajat berapa? 1,40 Jumlah slingnya berapa? 1,2,3,4 Ingat tadi di depan Kalau basket Semua sling yang naik ke hook Itu harus dihitung Dimasukkan ke dalam rumus Yaitu 4 Beda dengan strike Kalau strike Kalau ada 4 sling yang naik ke hook Hanya dihitung 2 saja Basket semua harus dihitung Dimasukkan ke dalam rumus Hasilnya adalah 6,7 ton Jadi Anda membutuhkan 2 lembar sling 2 lembar sling Yang masing-masing Sebenarnya 2,7 ton Untuk mengangkat beban Sebesar 6 Maaf 2 2 ton Gimana? Sudah ada gambaran Ternyata formasi Bentuk benda Sudut Itu juga mempengaruhi SWE daripada Sling Dari sini sudah mulai terlihat Samar-samar terlihat Perbedaannya Ketika kita melakukan pengangkatan Dengan formasi berbeda Bentuk benda berbeda Sudutnya Sama Selanjutnya Basket Multi Dengan benda persegi Basket Yang benda persegi Rumusnya sama Berat beban Dikalikan faktor beban Dikalikan faktor sudut Dikalikan jumlah sling Menyangkat beban Sudutnya masih tetap Yaitu sekitar 90 derajat Berat bebannya tetap 2 ton Yang berbeda adalah Formasi dan bentuk bendanya Formasinya basket Bentuk bendanya persegi Kita masukkan ke dalam rumus SWE sama dengan 2 ton Berat bebannya Kemudian faktor beban Basket benda persegi Berapa? 2 Kemudian faktor sudut 90 derajat 1,40 Jumlah slingnya 1,2,3,4 Yaitu 1,4 4 ton Anda membutuhkan 2 lembar sling Yang masing-masing SWE-nya 1,4 ton Untuk mengangkat beban Sebesar 2 ton Dengan formasi basket Bendanya persegi Basket bendanya persegi Basket bendanya persegi Oke ini tadi Cukup jelas kan Bapak Ibu Cukup jelas Sahabat rigging Nah Saya tambahkan sedikit Terkait dengan Jumlah sling Kenapa basket kok semua dihitung Tapi strike kok hanya dihitung 2 Nah di depan tadi sempat saya singgung Bahwa basket itu Basket itu Walaupun jumlah slingnya itu 2 Tapi yang naik ke hook adalah 4 Kenapa 4-4 nya dihitung Dimasukkan ke dalam rumus Ingat Basket Ketika terjadi pergerakan benda ini Ke kanan maupun ke kiri Ketegangan semua sling yang naik hook itu tetap sama Tidak akan berubah-ubah Maksudnya tidak akan berbeda Ada yang tegang Ada yang kendor itu Tidak Semua akan tegang Semua akan tegang menyanggap beban Karena ketika benda ini bergerak Maka sling ini akan terjadi pergeseran Pergeseran sehingga semua sama-sama tegang Semua sama-sama tegang Tekang menahan beban Beda dengan yang strike Kalau strike Ketika terjadi pergerakan Bergerakan ke kiri Itu akan ada beberapa sling yang kendor Kalau tiga begini ada satu sling yang kendor Dua lainnya menahan beban Satunya hanya sebagai banyuimbang Bisa anda bayangkan Bisa anda Masukkan logika Ketika kita melakukan pengangkatan Mengangkat mayat Keranda mayat itu Berempat itu Kadang-kadang kita merasa berat Kadang kita merasa ringan Kenapa ya Karena Kadang kondisi Tinggi tubuh Tinggi kita Itu kalah dengan yang lain Padahal kalau diukur Tinggi kita berempat itu sama Sama-sama tingginya Tapi karena kontur jalan Karena panjang langkah Itu yang membedakan Sehingga ada beberapa yang Menahan beban Ada beberapa yang hanya Sebagai banyuimbang Banyuimbang Itu untuk strike Oke Oke baik Kita lanjutkan Berikutnya adalah Dasar-dasar Penghitungan Beban Dasar penghitungan Beban Seperti apa sih Cara menghitung beban Dulu waktu kita Jangan sekolah dulu Kita diajari Bangun datar Nah Ini kita coba Belajar Menghitung Volume Volume Sudah pernah kita belajar Juga Volume Volume tabung Rumahnya seperti apa sih Volume tabung itu 3,14 Kali jari-jari Kali jari-jari Kali jari-jari Kali tinggi PR kwadrat Kali tinggi P itu bisa 22 per 7 Bisa 3,14 Bisa 23 per 7 Bisa 3,14 Itu adalah volume Untuk tabung Kalau benda persegi Ya panjang Kali lebar Kali tinggi Bagaimana kalau benda Berongga Ya tinggal ngurangin Tinggal kita kurangin Diaman terluarnya berapa Hitung jari-jarinya Kemudian diameter Yang dalam ini berapa Tinggal kita Hitung jari-jarinya berapa Ya Kemudian dihitung Satu persatu Terus dikurangi Ya Volume luar Dengan volume Dalam Ketemu Benda yang Kebalnya benda ini Ya Itu menghitung Berat Beban Menghitung berat beban Harus kita ketahui Volumenya dulu Ya Anda belajar Volumenya dulu Setelah volumenya Yang diketahui Kemudian volume Berat beban itu Volume dikali Dengan masa Masa jenis Kenapa dikarikan masa jenis Karena setiap benda Masa jenisnya Berbeda-beda Apa itu masa jenis Masa jenis adalah Berat benda Yang tidak akan berubah Dimanapun ditempatkan Tidak terpengaruh oleh Gaya gravitasi Dimanapun ditempatkan itu Di planet ini Maupun di planet lain Di bulan Maupun di bumi Itu beratnya tetap sama Kita ambil contoh Di bumi Benda itu 200 kg Ketika kita bawa ke bulan Tetap 200 kg Nah itu namanya Masa jenis Masa jenis Beda dengan Berat benda Berat benda Kalau berat benda Sudah terpengaruhi oleh Gaya gravitasi Di bumi ditimbang 200 N Di bawah ke bulan Tinggal 50 N Kenapa ya Karena terpengaruhi oleh Gaya gravitasi Nah ini Adalah Berat benda Ini adalah berat benda Bukan masih Masa jenis Di bumi maupun di bulan Jadi beratnya Nah ini adalah beberapa tabel Contoh Sebenarnya masih banyak lagi Kalau Anda ingin melihat Tabelnya bisa cek ke internet Cari di cek Banyak Berat jenis Benda yang ada di bumi Bahkan Sampai ke planet lain itu ada Ini sambil Saya ambil contoh saja Berat jenis Air Berat jenis air Air itu Satu ton Setiap meter kubiknya Air itu Satu ton Setiap meter kubiknya Kalau batu bara Batu bara 0,8 67 ton Per meter kubik Nah Maka Tinggal ngalikan Namanya nih Namanya Ada sebuah tabung Ada sebuah tabung Isinya adalah Volumenya Volumenya Tabung tadi Volumenya tabung tadi adalah 2 meter kubik Kira-kira Berapa Kalau diisi air Tabung tadi Diisi air Kira-kira Beratnya berapa Tinggal ngalikan Air itu Berat jenisnya berapa Satu ton Per meter kubik Nah Volumenya air berapa Dua meter kubik Tinggal ngalikan Dua kali Satu Berapa Dari dua ton Kurang lebih seperti itu Cara berhitungannya Nanti silahkan Dicoba sendiri Dua jenis yang lain Berikutnya adalah Alat bantu angkat Alat bantu angkat Yang pertama adalah Sakal 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 ada dua jenis Ada Bousakal Ada Disakal Bousakal dan Disakal Bousakal itu Dikatakan Bousakal Karena menyerupai Busur panah Disakal Karena menyerupai Huruf Huruf D Dari setiap jenis ini tadi D maupun Bousakal Itu mempunyai Model yang bermacam-macam Ya Disakal ada jenis Safety pin D Round pin D Dan screw pin pin D Bousakal juga demikian Ada safety pin Bous Round pin Bous Dan screw pin Screw pin Bous Dari masing-masing Punya kelebihan Dan kekurangan Tapi di area kita Di area KPC Itu kebanyakan Menggunakan yang Screw pin D Maupun yang Screw pin Bous Sudah jarang digunakan Yang safety pin Maupun Round pin ini Oke berikutnya Berikutnya adalah Konstruksi daripada Sakel Komponen-komponen Sakel Ada Sakel pin Sakel pin ini Sakel pin ini Sakel pin Kemudian safety pin Dan kemudian Ini ada Sakel bodinya Sakel Sakel bodinya Pada Sakel Jenis Bousakal Itu ada Tanda 45 derajat 45 derajat Apa maksud Daripada 45 derajat Daripada Sakel Terus Begini Kalau kita Tarik gambar Galis Urus Di gambar Ini Bous Disini 45 Disini 45 Dari mana Dari tengah Tengah Dari tengah Ini 45 Ini 45 Harapannya Oleh pabrik pembuat Adalah Anda ketika melakukan Pengangkatan Itu meletakkan Seling itu Hanya Boleh Di dalam Sudut 45 Kanan kiri Ini Harapannya Anda meletakkan Seling itu Hanya Di dalam Sudut 45 Dari Tidak Boleh Diluar Ini Tidak Boleh Jadi Harapannya Hanya Diluar Ini Saja Dalam Sini Faktor Keselamatan Lebih besar Daripada Faktor Loss Nya Faktor Keselamatan Lebih besar Daripada Faktor Loss Loss Nya Menurut Pabrik Pembuat Saja 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 Oke Berikutnya Bagaimana Cara Penggunaan Saka Yang Benar Bagaimana Cara Penggunaan Saka Yang Benar Gunakan Saka 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 Seperti Ini Satunya Di Skrownya Satunya Di Bow Nya Atau Di D Busurnya Jangan Disamping Sling Nya Atau Miring Seperti Ini 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 Akan Merusak Saka membuat sakle mekar patah nah sakle ada dua jenis sakle ada dua jenis tadi ada di sakle dan bow sakle kalau di sakle itu hanya boleh digunakan untuk pengangkatan atau diberikan beban dua arah saja satu di skru satu di di nya di bobby nya hanya untuk dua arah kalau yang bow sakle itu bisa lebih dari satu satu di skru nya satu di dalam daripada sudut 45 derajat bisa tiga tempat satu dua tiga ini ini adalah harus di dalam sudut 45 derajat nah kalau dikembalikan di depan lagi jika anda melakukan pengangkatan menggunakan sling lebih dari satu menggunakan sling lebih dari satu maka anda hanya boleh menggunakan sling yang jenis maaf sakle yang jenisnya bow sakle jenisnya bow sakle di sakle tidak boleh digunakan pengangkatan dengan sling lebih dari satu lebih dari satu oke oke kita lanjutkan ya berikutnya rekomendasi penggunaan untuk sakle ini ada tanda silang ini tanda silang ini jadi harapkan anda tidak menggunakan sakle itu ditarik dari samping seperti ini tidak dari samping tarik ke sana tidak boleh jadi kalau menggunakan ditarik ya seperti ini di angkornya nariknya ke sana seperti ini jadi sakle itu bisa bergerak ke tangan menggunakan kiri jadi tidak ke samping seperti ini akan merusak sakle oke berikutnya nah ketika anda menggunakan sakle menggunakan sakle bow sakle menggunakan sling lebih dari satu jangan salah sampai terbalik skru jangan dipasang di bawah skru nya diletakkan di hook skru letakkan di hook kemudian sling nya diletakkan di bodinya ingat anda diizinkan hanya diizinkan meletakkan sling itu di dalam sudut 45 derajat yang tertera pada sakle yang tertera pada sakle kenapa? karena oleh pabrik pembuat juga bisa apa diberikan batasan jika anda meletakkan sling itu di bawah sudut 45 derajat di dalam sudut 45 derajat ini kemungkinan loss nya itu hanya sekitar 30% saja sekitar 30% saja sehingga anda meletakkan sling itu di bawah sudut 45 derajat tapi kalau anda meletakkan di atas sudut 45 derajat maka faktor loss nya adalah 50% 0% jadi sangat-sangat berbahaya dihancurkan letakkanlah sling itu di tengah-tengah sudut 45 derajat yang tertera pada sakle sakle ini pemasangan yang tepat seperti ini nah ingat ketika anda memasang sakle memasang sling pada hook harus menggunakan tangan 2 di pantai sepat saya ingatkan kalau menggunakan override cram yang menggunakan remote dimohon remote nya itu dimatikan dulu remote dimatikan dulu diamankan di cram dimatikan remote dimatikan baru dipasang jangan sekali-sekali karena sebentar aja sebentar aja buru-buru tanpa mematikan remote anda memasang sling atau sakle ini ke hook pesan ini diperintahkan oleh KTP untuk disampaikan kita semua harapannya apa? harapannya agar kita selamat pada saat kita melakukan pekerjaan pengangkatan melakukan pekerjaan pengangkatan yang pertama adalah ketika kita memasang sakle memasang sling memasang benda kerja pada hook harus menggunakan tangan 2 yang kedua adalah ketika kita memasang benda kerja sling atau hook sling pada hook atau sakle pada hook remote crane harus diamankan remote override crane harus diamankan dimatikan terlebih dahulu diamankan ini adalah pesan dari bapak KTP mohon diperhatikan berikutnya jika anda melakukan pemasangan jika anda melakukan pemasangan sakle pada hook usahakan jika ingin sakle tadi itu stabil pada hook tidak terjadi bergeseran maka pasanglah seperti ini seperti ini dipasang washer pada kanan kiri hook masangnya di skrunya sakle ya nah di tengah-tengah di pinggir-pinggir sini di pinggir sini cari-cari washer yang besarnya sesuai dengan pinnya sakle kemudian dipasangkan di tengah-tengah sini untuk apa? agar didapatkan kestabilan pada sakle tidak bergeser ke kanan maupun kaki kiri oke berikutnya ini tadi sempat kita bahas di depan kita bahas di depan bahwa ketika kita melakukan pemasangan sakle jangan sampai terbalik busur saklenya harus berada pada seling yang hidup kita sebut seling yang hidup ini ya seling yang hidup jadi busur saklenya ini berada di seling yang hidup dan skrunya pada seling yang mati di kolongnya jangan terbalik skrunya di seling yang hidup busurnya di seling yang mati berbahaya ketika terjadi pergerakan maka skrunya ini akan kendor dan terlepas pemasangan sakle angkor juga harus sejajar sejajar jangan kebalik seperti ini ini akan membahayakan sakle sakle akan ketarik ke samping mengakibatkan sakle itu rusak atau putus harus segaris angkornya sehingga saklenya bisa bergerak kemudian ketika kita melakukan pengangkatan membentuk sudut jangan sekali-sekali hanya menggunakan satu buah seling jangan sekali-sekali menggunakan satu buah seling sangat berbahaya kenapa? karena akan mengakibatkan pergeseran pengangkatan ketika bergeser bahaya jatuh pak dililit pak dililit gak boleh dilipat gak boleh jangan melilit seling ini pada hook maupun pada sakle jadi harus bagaimana? gunakan dua buah seling gunakan dua buah seling kalau bisa panjangnya sama panjangnya sama agar sudut inputnya bisa didapatkan sama beban yang ditopang oleh seling juga sama oke kita lanjutkan berikutnya adalah hammerlock hammerlock digunakan untuk menghubungkan seling rantai baja dengan cincin dengan apa namanya pengai dan lain-lainnya jadi untuk nyambung nyambung rantai itu anda dapat menggunakan hammerlock bagaimana pemilihannya? pilih sesuai dengan ukuran di hammerlock itu biasanya ada ukurannya 3,8 3 per 8 3 per 8 1 per 2 setengah 3 per 4 sesuaikan dengan ukurannya rantai sesuaikan dengan ukurannya rantai kemudian sesuaikan dengan SW jangan sampai di bawah di atasnya karena disitu kalau bisa ketika kita nyambung itu SW sling dan SW hammerlock SW rantai maupun SW hammerlock itu sama berikutnya eyeball eyeball ada dua macam ada dua macam eyeball yaitu collarate eyeball dan uncollarate eyeball atau eyeball yang bergerak dan eyeball yang tidak bergerak yang bergerak maupun yang tidak bergerak kedua eyeball ini punya fungsi yang berbeda punya fungsi yang berbeda jika Anda melakukan pengangkatan yang membentuk sudut Anda hanya diizinkan menggunakan eyeball yang collarate eyeball jangan menggunakan eyeball yang uncollarate tidak bergerak tidak boleh digunakan untuk pengangkatan membentuk sudut jadi jika Anda melakukan pengangkatan membentuk sudut maka gunakanlah eyeball yang collarate eyeball jangan uncollarate eyeball jadi kalau collarate eyeball ini bisa buat mengangkat tegak lurus bisa buat mengangkat membentuk sudut beda dengan collarate kalau collarate hanya untuk pengangkatan maaf uncollarate hanya pengangkatan yang tegak lurus tidak boleh, ke samping-samping nggak boleh hanya pengangkatan tegak lurus Oke bisa dipahami Kita lanjutkan Berikutnya adalah bulldog grip Apa itu bulldog grip? Bulldog grip adalah suatu alat yang digunakan Untuk membuat sling Cincin sling, mata sling Dengan cara bagaimana? Dengan cara dipasangkan bulldog grip pada Talikot baga tersebut Untuk pemilihan bulldog grip itu disesuaikan juga Disesuaikan dengan diameter Bulldog grip diameternya harus sama Dengan diameter talikot baga Atau sling yang akan dibuat Yang kedua adalah jumlah bulldog gripnya Disesuaikan dengan diameter talikot baga Kemudian jaraknya Jarak bulldog grip kita harus disesuaikan Jaraknya antara bulldog grip dengan yang lainnya ini Yaitu sekitar 6 kali dia diameter Pemasangannya juara tepat Saddle posisinya di bawah Ini dikatakan sebagai saddle Ini sebagai U-ball Saddle-nya diletakkan di sling yang hidup U-ball-nya disulat diletakkan di sling yang mati Jangan dibalik Seperti gambar di bawah Ini tidak boleh U-ball ini akan melukai sling Menjepit sling sehingga mudah putus Ditalk sesuai dengan spesifikasi Daripada bulldog grip Jumlahnya berapa Jumlahnya kalau ukuran atau diameternya 8-16mm minimal 3 grip Boleh lebih Diameter 6-24 minimal 4 grip Kalau diameter 24-32 minimal 5 grip Lebih boleh tidak boleh Jangan banyak-banyak Masa semua sepanjang langsung dipasangkan Bukul grip Bukul 7 ya Oke berikutnya Clamp plate Ada bermacam-macam Clamp Jenis clamp Yang dapat digunakan untuk mengangkat korong-korong Mengangkat habim Mengangkat plate Nah ini adalah clamp plate Yaitu clamp yang digunakan untuk mengangkat plate Hanya boleh digunakan untuk mengangkat plate Jangan digunakan untuk mengangkat Dibuat mengangkat korong-korong Atau apapun itu ya Oke berikutnya Outrigger Outrigger Ada beberapa posisi yang diizinkan ketika Anda melakukan pengoperasian mobile crane Nah ini pengoperasian mobile crane Tidak kita bahas detail tapi hanya pokok-pokoknya saja Yaitu bagaimana meletakkannya outrigger Nah ketika Anda melakukan pengangkatan Harapannya adalah ban Bannya mobile crane itu semua harus terangkat level Tidak boleh ada yang menyentuh tanah sedikit pun Kemudian rigger Outrigger itu semua harus keluar sampai di limit Batasan maksimum Tidak boleh panjang sebelah Tidak boleh setengah-setengah maksud apa Meluarkannya outrigger Harus keluar sepenuhnya Kenapa? Karena SWL yang tertera pada unit SWL yang tertera pada unit Itu tertubu Maaf SWL yang tertera pada unit Itu mengacu pada pijakan outrigger Pijakan outrigger Dan beban yang ditopang oleh sasis Bukan oleh ban Beban ditopang oleh sasis Kemudian oleh outrigger Jangan sampai dipendekkan Jika dipendekkan maka jangkauannya juga harus Jangkauannya akan menurun Sangat berbahaya Bisa tipping Jadi pabrik pembuat Mengatur SWL itu pada saat Nguji Yaitu outriggernya dikeluarkan Sempurna Ban diangkat Semua Hingga level Jadi jangan Yang penting ini keluarkan Tetapi mengangkatnya tidak sempurna Bannya masih tergantung Bannya masih tergantung Bannya masih tergantung Itu juga sangat berbahaya Kemudian Bannya tergantung sempurna Tetapi panjangnya outrigger Hanya sebelah saja Sebelah dipanjangkan sebelah Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh Walaupun tempat ini keras Tapi enggak rata Boleh enggak? Enggak boleh Ya Hati-hati ya Oke berikutnya Pengganjalan Pengganjalan outrigger Hati-hati ketika Anda melakukan pengganjalan Jangan letakkan Maaf Jangan meletakkan ganjal outrigger itu Menggunakan kayu-kayu palet Kayu-kayu yang linah Kemudian jangan meletakkan Outrigger itu di tempat-tempat yang Impamanya nih Tanahnya pecah-pecah Tanahnya gembur Enggak boleh Seperti ini Ini kanannya gembur Enggak boleh Jadi letakkan Tapaknya outrigger itu Pada permukaan tanah Bidang tanah yang Stabil dan keras Kemudian berikan Tapak penopang Berupa kayu solid atau teflon Kayu solid, kayu keras Teflon atau logam Agar kran dapat menampak ke tanah dengan baik Berikutnya Mobile kran bekerja di dekat kabel listrik bertegangan tinggi Kira-kira boleh enggak? Boleh Anda diizinkan bekerja di kabel listrik bertegangan tinggi 10 sampai 20 bit itu dari mana? Dari unit atau dari benda kerja Dari benda kerja Bukan dari unit Dari benda kerja Anda mempekerjakan Melakukan pekerjaan pengangkatan seperti apa? Apakah perlu menurunkan boom? Jadi jarak jangkauan terjauh Daripada benda kerja itulah Yang diukur Bukan krannya Bukan krannya Khawatirnya nanti Krannya memang jauh Tapi ternyata hubnya bisa nyeberang ke kabel Boleh Pak, tapi Ngoperasikan kali ini Dia terpaksa ya pak Jalanya dekat banget pak Nggak sampai 10 feet Nggak sampai 10 feet Kalau nggak diangkat Ya sudah, nggak bisa tahu pak Mau diapain Kalau Anda memiliki problem seperti ini Anda bisa ajukan permohonan ke KTT Ke KTT Minta ke safety Untuk minta izin Mengoperasikan alat tersebut Di kabel laser gang tinggi Jika diizinkan Maka lakukan Jika tidak ada izin dari KTT Maka tidak diizinkan Untuk melakukan pengoperasian alat tersebut Ya Oke Sudah jelas Berikutnya adalah Kode tangan Ya Kode tangan Kode tangan Stop Yaitu Telapak tangan menghadap ke bawah Telapak tangan ke bawah Seperti ini Ya Nah Tangan itu digerakkan ke depan ke belakang Kedepan ke belakang Cukup satu kali saja Jangan terus-terusan Ya Jadi pergelangan tangan dilipat ke depan Kemudian diluruskan lagi Cukup satu kali Nggak boleh berlebihan Itu adalah kode Stop Dock everything Dock everything adalah Dimana Dimana Si Sinyalemen ini memberikan kode Kedua tangan Ditangkupkan Ditangkupkan kedua tangan Menandakan bahwa Kren siap dioperasikan Anda harus bersiap-siap Anda sebagai operator harus bersiap-siap disitu Kemudian berikutnya Move slowly Atau naik pelan-pelan Pergerakan pelan-pelan Naik pelan-pelan maupun turun pelan-pelan Maka harus ditambahkan Ketika naik Telunjuk Diarahkan ke atas Kemudian diputer Telunjuk Ditunjukkan ke atas Kemudian diputer Nah Di atas telunjuk Itu dengan telapak tangan Yang satunya lagi Ditutup Itu menandakan bahwa Anda minta naik pelan-pelan Kalau turun pelan-pelan gimana Tinggal dibalik Telunjuk Anda Yang ada ke bawah Diputer Diputer Kemudian Telapak tangannya Ada di bawahnya Telunjuk Itu menandakan Atau mengerikan Isarat Yaitu turun pelan-pelan Kemudian Naik Naik Di over-end Over-end Ini katakan Hoist Bukan rise Tapi hoist Telunjuknya Mengadap ke atas Kemudian diputer Itu Memberikan syarat Memberikan kode Bahwa Anda harus menaikkan Hook-nya Kemudian Lower Lower dibalik Telunjuknya Yang ada ke bawah Diputer Menunjuk ke bawah Diputer Itu menandakan Lower Kemudian Multiple Trolley Jika Anda Menginginkan Menggunakan Dua buah hook Main hook Maupun Axillary hook Main hook Maupun Axillary hook Maka Gunakanlah Dua jari Dua jari Menunjuk ke atas Atau Dua jari Menunjuk ke atas Atau Dua jari Menunjuk ke bawah Anda minta Keduanya naik Atau Keduanya turun Itu tidak Dimaksud adalah Multiple Multiple Trolley Berikutnya adalah Bridge travel Bridge travel Ini agak Serius untuk dipraktekan Nanti Mudah-mudahan Ada video ini Yang bisa ditampilkan Untuk menunjukkan Bridge travel Seperti apa Tapi Coba saya jelaskan Bridge travel itu adalah Kedua telapak tangan Mengadap ke depan Dekat lurus Seperti mendorong mobil Diarahkan seperti Dorong mobil Digerak-gerakkan Maju Mundur Seolah-olah Kita sedang mendorong Mobil Itu merandakan Bahwa Bridge travel Bridge travel Seperti apa sih Cran itu Ada Namanya Bridge Ada namanya Trolley Bridge yang mana Bridge itu adalah Yang menghubungkan Antara Dua Rel Cran Di sisi Kanan Dan kiri gedung Biasanya kan Di sisi kanan Kirinya Ada relnya Tempatnya Cran Rel yang Nempel di dinding Itu namanya Maaf Rel yang Nempel di dinding Itu Itu dihubungkan Kanan dan kiri Oleh Bridge Nah pergerakan Bridge menyusuri Rel itulah Dikatakan sebagai Bridge travel Kodenya Menggunakan Telapak tangan Pergerak maju Mundur Kemudian Travel trolley Travel trolley Atau trolley travel Yaitu Pergerakan Hook Pergerakan trolley Menyusuri Bridge Jadi dari Rel kanan Maupun Rel kiri gedung Itu Hooknya Bergerak Menyusuri Bridge Itu namanya Trolley Travel Kodenya Seperti apa Menggunakan Jempol Menggunakan Jempol Arah Jempolnya Itu disesuaikan Dengan Arahnya Pergerak Pergerakan Trolley Travel And the Routin 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 Stop stop signal it must for good reason be obeyed by the operator the remaining signals should be obeyed only when given by the designated signal person the first hoist tells the operator to raise the load this signal is made by bending the arm at the elbow to form an upward right angle and then pointing the fore finger straight up and rotating it to signal lower the arm is extended downward slightly away from the side the forefinger is pointed down and rotated bridge travel is communicated by facing in the direction of the desired movement extending one arm forward and making a pushing motion in the direction of travel trolley travel by contrast is signaled by bending the arm at the elbow to form an upright V making a palm up fist and jabbing the extended thumb in the desired direction some cranes are equipped with two trolleys the multiple trolley signal is used to tell the operator which to move the signal person forms an upward pointing right angle with the arm and holds up one finger for the hoist nearest the operator and two fingers for the hoist farthest from the operator the caution move slowly can be added to any signal by giving the signal with one hand and placing the other hand in front of it the magnet is disconnected signal is given by extending both arms straight out from the sides and holding the hands palms up once again the nine hand signals are stop emergency stop hoist lower bridge travel trolley travel trolley travel multiple trolley's magnet is disconnected move slowly can be added to any signal by placing the other hand in front of the signaling hand ok materi sering lifting sudah selesai semoga bermanfaat dan terima kasih nah itu tadi video refresh basic sering dan lifting bagaimana ada tambahan ilmu ilmu baru atau mungkin bisa refresh ilmu yang lama yang pernah kita pelajari kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar mudah-mudahan bisa kita jawab ya Hai saya rasa itu saja mudah-mudahan ilmu kit yang kita pelajari kali ini bermanfaat selalu jaga keselamatan selalu jaga kesehatan hati-hati mengoperasikan keren ya hati-hati mengoperasikan keren seperti kita pesan Bapak KTT ketika Anda memasang Hai sling memasang apon itu padahal gunakan dua tangan ya gunakan dua tangan nah kemudian pada saat anda masang ke hook pastikan keren hook pada keren itu maaf remote-nya diamankan pastikan remote-nya diamankan ya dimatikan dahulu atau diletakkan dulu ya diletakkan dulu baru kita lanjutkan kita lanjutkan memasang Hai seling atau memasang sakle pada hook ya lagi jaga keselamatan jaga sehatan sahabat rigging semua semoga selalu sehat dan selamat beraktifitas terima kasih sudah menonton video video kami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat video kami sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.